Pedang kunang-kunang jilid 6. Sebun Giyok pun menyusul tiba. Dia terbeliak kaget juga, serunya, apakah bukan ketua partai butong pegak Klui dan Sebun Giyok cepat melesat ke samping pohon. Tampak separoh tubuh Ceng Suantot yang berlumuran darah. Dadanya tertembus pedangnya sendiri, nancap ke pohon. Dia terpaku dengan pedang. Titik. Gak Klui ngeri dan bendak mencabut pedang itu. Tetapi dicegah Sebun Giyok. Jangan. Toti yang memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Kalau tak dicabut, masih dapat bertahan diri untuk beberapa sit. Tetapi, kalau dicabut, tentu akan binasa. Apakah dibiarkan begitu saja Sebun Giyok yang banyak pengalaman, sesaat tak dapat memperoleh akal. Tiba dua Ceng Suantot yang mendengus pelahan dan membuka mata. Demi melihat Gak Klui di hadapannya, bibirnya bergerak dua tetapi tak dapat mengeluarkan kata dua, melainkan mengeluarkan darah. Gak Klui berbisik ke dekat telinga Toti yang itu, Toti yang tak perlu bicara. Aku akan berusaha menolongmu dulu. Ia berpaling dan berkata kepada Sebun Giyok, harap pegang batang pedang. Begitu ku suruh cabut, harap. Segera mencabutnya itu berbahaya. Aku mempunyai ilmu menyongsong tenaga murni. Dapat membuat tenaga dalamnya tak sampai berhamburan, kata Gak Klui Seraya lekatkan tangan ke perut dan paha Ceng Suantot yang. Ia segera salurkan tenaga murni ke tubuh paderi itu. Setelah tenaga murni Ceng Suantot yang berputar ke perut, barulah ia suruh Sebun Giyok mencabut. Sebun Giyok sudah siap cepat ia melakukan perintah itu. Sesaat pedang tercabut keluar, Gak Klui memberi perintah lagi, tutup jalan darahnya untuk menghentikan pendarahan. Dengan ilmu tutup partai Kunlunpe yang istimewa, Sebun Giyok pun segera menutup ke enam belas. Jalan darah penting di tubuh paderi itu. Darah pun berhenti. Mengelir. Gak Klui letakkan tubuh Ceng Suantot ke tanah. Kedua tangannya masih tetap melekat pada perut dan paha paderi itu. Sebun Giyok mengeluarkan pil dari perguruannya dan disusupkan ke mulut Ceng Suantot. Tak berapa lama paderi itu pun dapat bernapas serta membuka mata. Ia memandang dengan rasa terima kasih kepada Sebun Giyok, lalu berkata tersendat-sendat kepada Gak Klui, Gak! Gak! Ku cari engkau lama. Sekali. Apakah karena pedang pelangi itu cepat Gak Klui menyanggapi? Ya, pedang itu adalah Ceng Ki Totiang yang minta tolong kepadaku. Tempo hari sama sekali aku tak bermaksud menerobos ke dalam sanggar pemujaannya sehingga menyebabkan Ceng Ki Totiang sampai menderita cohawe Ejipmo. Sampai saat ini aku tetap merasa berdosa. Oleh karena itu, aku pasti akan melakukan pesannya untuk membuat baru pedang itu agar menjadi pedang pusaka dunia persilatan. Harap Totiang jangan salah faham. Ku, ku tahu, semua. Totiang tahu semua? Suheng, pada saat, menutup mata. Mengatakan hal itu, semua. Lalu apa maksud Totiang mencari aku? Tanda petik. Takut engkau, dicelakai orang dan dirampas. Pedang itu. Jangan khawatir. Jiwaku boleh melayang tetapi pedang itu tak nanti dapat dirampas seorang. Dan lagi sampai, sekarang belum ada orang yang berusaha merampasnya. Setelah minum obat, semangat Ceng Suantotiang makin baik. Mendengar ucapan Gak Klui, ia kerutkan dahi. Titik dua apakah, murid murtad Ceng Ki itu, tidak merebut? Mungkin engkau belum berjumpa. Gak Klui masih ingat ketika bertempur lawan Ceng Chi. Anggau ta topeng besi terkesiap melihat pedang pusaka itu tetapi Ceng Chi tidak mengacuhkan. Aku sudah bertempur lawan Ceng Chi tetapi tampaknya tak mengacuhkan pedang itu, katanya. Tidak mungkin mengapa. Dua jam yang lalu, dia datang, mendesak aku. Bertanya melilit, di mana engkau berada karena? Hendak, merebut pedang itu. Berapa jumlah mereka bermula dua orang titik? Gak Klui merenung. Ia duga kedua orang itu tentulah si topeng besi dan Ceng Chi. Lalu berapa lagi tanyanya? Kemudian seorang lagi. Seorang? Siapakah yang melukai Totiang? Wajah Ceng Suan Totiang berubah tegang. Dengan memancar sinar kemarahan ia berkata, bermula murid murtad itu bersama seorang bertopeng mengeroyok aku. Beberapa puluh jurus kemudian, aku pun terdesak. Sebun giyok kerutkan kening dan menyelutuk. Totiang, sebagai seorang ketua Butongpei, mengapa tak memikirkan kepentingan seluruh partai hingga Totiang pergi seorang diri dan bertempur mengadu jiwa? Aku pun menyadari hal itu. Tetapi setelah aku mundur sampai di samping pohon ini, tiba-tiba muncul pula seorang bertopeng. Gerakannya amat cepat sekali, ya, memang luar biasa cepatnya. Belum selesai satu jurus saja, dia sudah dapat merebut pedangku. Oh, jadi dia hanya bertangan kosong merebut pedang Totiang lalu menusuk. Tanda petik. Benar. Gaklui gemetar, tanyanya tegang, apakah dia meninggalkan nama? Sekalipun tidak meninggalkan nama tetapi aku pun dapat menduganya. Siapakah orang itu? Tanda petik. Maharaja. Selain dia, tak mungkin terdapat orang yang memiliki kesaktian semacam itu. Sebun giyok, ternganga. Gaklui terbelalak, giginya menggigil keras. Cheng Suantotiang adalah ketua partai Butongpei. Kepandainya tergolong tokoh kelas satu. Tetapi mengapa dalam setengah jurus saja, pedangnya sudah dapat direbut dan orangnya pun ditusuk? Dengan begitu jelas kepandain orang itu teramatlah saktinya. Tak perlu kalian marah. Aku hendak mohon, bantuan kalian untuk beberapa hal, kata Cheng Suantotiang. Silahkan Totiang mengatakan, hampir Gaklui dan sebun giyok berkata serempak. Kurasa, selain Kaisar, dewasa ini tiada seorang tokoh persilatan yang mampu menandingi kesaktian Maharaja. Sayang Kaisar belum muncul dalam dunia persilatan. Oleh karena itu ku harap kalian terutama. Gak siau hiap, harap hati dua selama berada dalam dunia persilatan. Sebun giyok menghibur, andai kata Kaisar, tak muncul, pun tak apalah. Aku sudah bicara dengan Ketua Hengsan Pei Huat Hang Tai Su agar menyelenggarakan suatu persekutuan segenap kaum persilatan golongan putih untuk menghadapi durjana besar itu. Ah, ku rasa tak mudah untuk menyelenggarakan gerakan itu. Taruh kata berhasil mengumpulkan tenaga kaum persilatan, pun belum tentu dapat menang. Manusia harus berdaya. Kita tak boleh tinggal diam saja menunggu kematian kata sebun giyok. Ah, saudara memang bersungguh-sungguh dan serius. Tetapi ada sedikit hal yang perlu saudara pertimbangkan. Dalam hal apa? Murid dua yang mengkhianati itu telah mendesak pada partai perguruannya masing dua agar ketua partai yang sekarang sama mengundurkan diri. Jika partai dua persilatan itu sampai berkumpul dalam sebuah rapat, bukankah akan terjerumus dalam jebakan mereka? Bukankah musuh amat mudah sekali untuk menjarinya? Dan pada waktu menghadiri rapat, markas tentu kosong dan mudah diserbu. Soal itu aku dapat merundingkan dengan para pimpinan partai persilatan bagaimana mengatur langkah yang sesuai. Harap toti yang jangan khawatir, kata sebun giyok. Muridku Wat Lui bertiga, saat ini menjaga dibu tongsan. Harap memberitahukan kepadanya. Segala urusan di markas, terserah pada Wat Lui. Harus tetap menjaga markas perguruan dan berlatih ilmu dengan giat. Gak Lui mengiakan, baik, kami tentu akan menyampaikan. Dan kelak apabila pedang pelangi sudah selesai dibuat baru, tentu akanku serahkan kepada Wat Lui toti yang... Jangan! Jangan! Mengapa? Kepandayan Wat Lui masih rendah. Jika murid pengkhianat itu sampai ke markas meminta pedang, Wat Lui tentu tak mampu menghadapi. Kulihat baru berpisah belum berapa lama, kepandayan gak siau hiap maju pesat sekali. Lebih baik, tiba dua wajah paderi itu mengerut sesal. Seperti orang yang kelepasan omong lalu tak mau melanjutkan kata-katanya lagi. Cheng Suan. Tot yang merasa bahwa pedang pusaka dari perguruannya itu telah menjadi sasaran dari murid Butong San yang hianat. Sebagai seorang ketua Butong Pei sudah tentu ia merasa malu anak muridnya tak mampu menjaga pusaka perguruannya dan hendak minta tolong kepada orang luar. Gak Lui dapat menangkap isi hati paderi itu. Cepat ia berseru lantang, aku pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tentu akan menunggu sampai tiba saatnya ya rek tepat, baru akan ku serahkan pedang itu kepada Butong Pei. Wajah Cheng Suan. Tot yang cerah seketika. Ia mengaturkan terima kasih kepada Gak Lui. Sesaat kemudian dengan wajah rawan, kembali ia melanjutkan kata-katanya, dan permintaanku yang terakhir tak lain, agar kalian suka segera mengubur mayatku. Tot yang, engkau. Aku telah menode nama Butong Pei. Tiada muka lagi aku bertemu dengan para Chow Su dan leluhur Butong Pei. Tiba dua Cheng Suan meraung keras, mirip seekor singa yang kelaparan. Sekonyong-konyong tangan kanannya berayun menampar pelipisnya, plak. Melihat itu Gak Lui tak dapat lepaskan cekalannya sehingga tak dapat mencegah perbuatan Cheng Suan yang kala itu, sebun Giyok cepat menampar dengan jurus penang emas melihat siku lengan. Angin tamparan itu berhasil menahan tangan Cheng Suan Tot yang. Tetapi Cheng Suan sudah kalap benar dua. Tamparannya untuk menghabisi jiwanya tadi, dilancarkan dengan tenaga penuh. Ketika terbentur angin tamparan sebun Giyok, ia mendesuh tertahan dan pingsan seketika. Gak Lui cepat menambahi saluran tenaga dalamnya seraya berkata, Ku rasa baiklah Chiam Poyang. Mengantar Tot yang dipulang ke Butong San. Soal mengejar si pembunuh, biarlah ku lakukan sendiri. Sekalipun tak tegah, karena kenyataan sudah begitu rupa, terpaksa ia menjawab, Luka Tot yang amat parah sekali. Mungkin tak dapat mencapai markas Butong Pai. Maka dapat ku bawa sampai berapa jauh, terserah keadaannya. Andai kata di tengah jalan menemui ajal, jenazah Tot yang tetap akan kuantar ke Butong San supaya ditanam dengan baik. Cepat mereka bertindak. Luka di dada yang tembus punggung Cheng Suan Tot yang dibalut dan dilumuri obat. Setelah diminum ipi lalu diikat di atas punggung sebun Giyok. Pedang Cheng Suan Tot yang berlumuran darah itu pun dibawa sebun Giyok. Setelah saling mengucap selamat jalan, tokoh sakti dari partai Kun Lun Pai itu segera lari secepat terbang menuju ke Butong San. Setelah sebun Giyok lenyap dari pandangan mata, Gaklui masih tetap mondar-mandir di situ. Dicobanya untuk menggunakan ketajaman hidungnya, mencium jejak kepergian Maharaja. Tetapi Maharaja itu keliwat sakti. Langkah kakinya selain seringan kapas, pun cepatnya seperti terbang. Apalagi dalam hutan sekeliling amat lebat dan pelik. Sekalipun hanya tercium pun sukar untuk mencarinya. Maka setelah bersusah payah lebih dari sejam, barulah ia dapat menduga-duga arahnya. Tetapi Gaklui seorang pemuda yang keras hati. Ia pantang mundur setapak pun dari usahanya mengejar Maharaja. Walaupun setiap kali ia harus berhenti untuk menentukan arah, tetapi ia tetap lanjutkan pengejarannya. Saat itu udara tertutup awan. Sinar rembulan yang teraling, menimbulkan pemandangan yang menyeramkan dalam hutan. Gaklui tiba di mulut sebuah lembah gu. Nung! Diam dua ia menimang, ah, sudah dua hari dua malam ku lakukan pengejaran. Tetapi makin lama makin kabur. Bagaimanakah aku harus bertindak sekarang ini? Tanda tanya. Memandang ke muka, tampak sebuah jalanan gunung yang hanya setengah meter lebarnya. Ia ayunkan langkah ke sana dan pada waktu masih tahun 2010-an tombak jauhnya dari jalanan gunung itu, tiba dua sesosok tubuh lari secepat anak panah terlepas dari busur. Meluncur sepanjang jalanan gunung itu. Gaklui terkesiap. Ia rentangkan mat lebar untuk memandang dengan seksama. Tetapi ah, segumpal awan hitam berarah menutup rembulan. Seketika pandang matanya pun gelap. Matanya hanya dapat melihat samar-samar, orang itu lari bergegas-gegas dan tak henti-hentinya berpaling ke muka belakang, seperti dikejar setan. Cepat sekali Gaklui melesat ke jalan, tetapi orang itu sudah jauh. Hai, bayangan orang itu seperti sebun giok. Mengapa dia datang kemari? Dan mengapa pula tampaknya ia begitu terburu-buru sekali? Siapakah yang mengejarnya pikirnya dan berpalinglah ia ke belakang untuk melihat siapakah yang mengejar bayangan tadi? Dan astaga, bukan main kejutnya ketika melihat sesosok tubuh yang menyeramkan. Dari kepala sampai ke ujung kaki, orang itu tertutup jubah yang aneh bentuknya. Kaki tangannya tak bergerak hanya tubuhnya yang melonjak-lonjak naik turun maju ke muka. Kalau orang biasa mengenakan kerudung kain hitam, tentu bagian matu diberi lubang. Tetapi tidak dengan orang itu. Seluruh muka tertutup kain hitam. Tetapi anehnya jika tiba di tikungan atau jalan yang berbiluk, ia tetap dapat mengikuti dengan tepat. Seolah-olah tanpa meta, ia dapat melihat jalan. Aneh, benar dua aneh. Jika dia manusia biasa, jelas dia memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Dengan meta, tertutup dapat melihat segala benda. Tetapi kalau dia itu suatu makhluk aneh, sungguh mustahil sekali. Tetapi kalau bukan jenis makhluk aneh, mengapa seorang tokoh macam sebun giyok sampai lari terbirit-birit begitu rupa. Pada saat Gaklui sedang terbenam dalam keheranan, makhluk aneh itu sudah tiba. Ternyata tubuh makhluk aneh itu mengeluarkan semacam hawa. Dan hawa itu pun bergulung-gulung melanda ke arah Gaklui. Seketika Gaklui mencium suatu bau yang amat busuk dan anjir. Hai, bau darah anjir dari Ceng Suantotiang. Mengapa dia berubah menjadi makhluk aneh begitu? Ah, tak mungkin dia akan mengejar sebun giyok begitu rupa kalau tak terkena semacam ilmu hitam. Tentu Ceng Suantotiang telah disesatkan oleh seorang durjana sehingga lupa pada sebun giyok, belum sempat ia melanjutkan analisanya, tiba dua dari arah ujung jalan muncul sesosok tubuh manusia. Saat itu rembulan menyiak tabirawan. Sinarnya menerangi seluruh penjuru. Dan tampaklah perwujudan orang itu. Dia mengenakan kopiah emas, pinggang menyalut sebatang pedang, rambutnya terurai ke bawah mencapai bunda. Memakai jubah kebesaran warna kuning. Sikapnya keagung-agungan. Wajahnya pun gagah dan berwibawa. Usianya di sekitar tahun 1940-an tahun tetapi masih gagah segar. Terutama sepasang matanya yang tajam, mengunjukkan keperbawaan seorang gagah. Melihat sikapnya, sepintas pandang orang tentu dapat memastikan bahwa pasti seorang ksatria besar dalam dunia persilatan. Dan yang paling menakjubkan, orang itu tak kelihatan bergerak tetapi tubuhnya dapat melesat ke muka. Benar dua suatu ilmu meringankan tubuh yang jarang terdapat dalam dunia persilatan. Tergetar hati Gakluwi melihat orang itu, geramnya, hektometer, tak heran kalau sebun giyok sampai ketakutan begitu rupa. Kiranya si Maharaja sendiri yang muncul. Diam dua ia serempak mencabut pedang. Saat itu siorang aneh sudah berada tiga tombak jauhnya. Gakluwi melihat jelas baga nana tangan kiri orang itu sedang bergerak-gerak aneh, matanya setengah memejam dan wajahnya tampak serius sekali. Dan ketika tiba di samping tempat Gakluwi bersembunyi, tiba dua orang itu membuka match lebar dua lalu memandang ke sekeliling. Rupanya lah mengetahui kalau di sekeliling tempat itu terdapat orang yang bersembunyi. Gakluwi tak mau membuang waktu lagi. Daripada didahului lebih baik ia mendahului. Dengan jurus Raja Wali Pentang Sayap, ia apungkan tubuh ke udara, bergeliatan menukik seraya ayunkan pedang sekuat-kuatnya ke arah kepala orang itu. Serangan itu dilambari dengan seluruh tenaganya. Dasyatnya bagai gunung taisan rubuh. Tetapi orang itu bukan sembarang tokoh. Pada saat pedang Gakluwi hampir mengenai, tau dua dengan gerakan yang aneh, orang itu berputar tubuh dan tering, tangan kanannya sudah mencabut pedang dan menangkis serangan Gakluwi. Tetapi anehnya, orang itu tetap lanjutkan langkah mengejar Cheng Suan Totiang. Hai, hendak lari ke mana engkau teriak. Gakluwi seraya bergeliatan di udara lalu melayang turun menghadang di muka jalan. Melihat metu Gakluwi memancar dendam kemarahan yang berapi-api, orang itu pun tertegun. Saat itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Gakluwi yang segera gunakan jurus menjolok. Bintang memetik bulan, menusuk perut orang. Melihat dirinya dihadang lalu diserang hebat, orang itu pun kerutkan alis. Dengan gerak laksana ular meliar, dari arah yang tak diduga-duga, pedang orang itu menabas pergelangan tangan Gakluwi dan serempak dengan itu, tubuhnya meluncur lagi ke muka untuk mengejar Cheng Suan Totiang. Dengan geram Gakluwi lancarkan serangan ganas lagi. Maharaja bangsat, jangan harap engkau dapat lolos. Tanda seru-seruhan Gakluwi itu makin membuat orang itu kerutkan dahi. Tetapi karena diserang, tanpa bicara apa dua, ia gerakan pedangnya. Dalam sekejap saja, ia sudah lancarkan tiga buah serangan sekaligus. Selain tenaganya yang luar biasa, pun jurus pedangnya aneh sekali tidak sama dengan ilmu pedang dari partai perpilatan umumnya. Sinar pedang yang mencurah bagai hujan lebat disertai deru angin yang menyambar-nyambar seperti badai. Serangan itu berhenti membendung kekuatan Gakluwi dan memaksa pemuda itu mundur sampai setombak jauhnya. Gakluwi terkejut. Dalam gugup ia cepat lancarkan jurus cendrawasi kibaskan sayap. Pedang berhamburan laksana biang lala mengarungi cakrawala dan dapat menahan serangan lawan. Tiba dua Gakluwi gerakan tangan kiri dalam pukulan sakti alkojo dunia. Pukulan yang timbul karena kemarahan itu, hebatnya bukan alang kepalang. Hati orang itu benar dua terperanjat sekali. Pedangnya serasa tercekik dalam kisaran tenaga dalam yang memancar hebat. Tak dapat ditarik pulang, tak dapat digerakan menangkis dan tak dapat menghindar pula. Dalam keadaan terancam maut itu, terpaksa seorang aneh hentikan gerakan aneh dari tangan kirinya dan terus digerakan untuk balas menghantam. Boom! Terdengar letupan keras. Seketika Gakluwi rasakan telapak tangannya panas seperti terbakar sehingga mau tak mau ia terpaksa harus mundur dua langkah. Dan serempak dengan itu terdengarlah seruan rawan dari orang aneh itu, Gakluwi, engkau telah mencelakai Ceng Suan Totiang. Ha, engkau harus ganti jiwanya. Mendengar tuduhan orang kalau ia yang mencelakai Ceng Suan Totiang, bukan main marah Gakluwi. Bentaknya, ngaco belo cepat ia mencabut pedang pusaka pelangi lalu dengan sekuat tenaga ia menyerang orang itu. Melihat pedang pelangi, ibarat api disiram minyak, makin berkobarlah marah orang aneh itu, bentaknya, ho, kiranya engkau maling kecil yang mencuri pedang pusaka. Makanya engkau hendak mencelakai Ceng Suan Totiang. Ucapan itu diikuti dengan gerakan tubuh yang berputar amat aneh dan cepat. Tabasan Gakluwi pun menemui tempat kosong. Dan sebelum pemuda itu sempat mengganti jurus, lawan sudah menyerang dari samping dengan jurus menggurat tanah memapas langit. Melihat tubuh lawan seolah-olah pecah menjadi empat lima sosok tubuh, Gakluwi pun segera hamburkan pedang untuk membentengi diri seraya gunakan ilmu meringankan tubuh untuk mengikuti langkah orang yang hendak melanjutkan perjalanan. Orang itu tak tahu menahu tentang Ceng Ki Totiang minta tolong padaku supaya memperbaiki pedang pelangi, tetapi mengapa tampaknya ia terkejut melihat pedang pelangi ini. Walaupun dia menuduh aku mencelakai Ceng Suan Totiang, tetapi dia sendiri jelas adalah Maharaja Pikir Gakluwi. Orang aneh itu sendiri pun menimang dalam hati. Rupanya budak ini hebat sekali kepandainya. Kalau tak menggunakan jurus istimewa tentu akan memakan waktu panjang. Setelah mengambil keputusan, ia berhenti tegak membelakangi Gakluwi. Punggungnya seolah-olah terbuka. Kesempatan itu tak disiasiakan Gakluwi. Cepat ia maju gerakan kedua pedangnya menusuk ke atas dan ke bawah. Tepat pada waktu kedua ujung pedang itu hendak menyentuh tubuh, tiba dua pedang orang aneh itu menjungkir ke belakang. Dengan jurus naga sakti kibaskan ekor untuk menangkis pedang sebelah kanan dari Gakluwi. Lalu dilanjutkan dengan jurus salju berhamburan mencabut nyawa, untuk menebas punggung pedang Gakluwi di tangan kiri. Dan serempak itu, ia berputar melesat keluar lalu menghantam dengan tangan kiri. Dua buah pukulan, sekaligus dilepaskan susul-menyusul. Pukulan pertama, bagaikan lima buah halilintar memecah angkasa. Hawa panas berhamburan. Pukulan kedua, memancarkan sinar putih kemilau yang menyilaukan mata. Gakluwi segera putar pedang pusaka pelangi untuk melindungi diri lapun salurkan tenaga sakti untuk menyedot tenaga lawan. Tetapi sudah terlambat. Tubuh Gakluwi melengkung ke samping kiri dan terpental sampai beberapa langkah. Huak, mulutnya menguak, menyemburkan darah segar yang panas. Tetapi hal itu tidak meruntuhkannya li Gakluwi. Bahkan kebalikannya malah, kemarahannya menyala-nyala seperti terbakar api. Dengan tertawa geram, ia silangkan kedua pedangnya untuk siap menyambut serangan. Sepasang matanya tak berkedap memandang tajam kepada lawan. Orang aneh itu dingin sekali wajahnya. Sambil tujukan ujung pedangnya ke tenggorokan Gakluwi, tangan kiri meregang keras, majulah ia selangkah demi selangkah menghampiri Gakluwi. Malam makin larut dan makin menyeramkan. Seolah-olah suatu alamat dari kedatangan malah ekat pencabut nyawa di tempat itu. Kedua orang itu sama membisu. Jarak yang memisahkan keduanya pun makin ciut. Dari dua tombak menyurut jadi satu tombak. Dari satu tombak menjadi satu meter. Keduanya tak mau bergerak menyerang dulu. Karena barang siapa yang mulai menyerang tentu akan ada yang binasa. Sekonyong-konyong terdengar, derap langkah lari orang. Dalam beberapa kejap, orang itu pun sudah tiba beberapa tombak dari tempat Gakluwi. Gakluwi dan lawannya tahu hal itu. Tetapi mereka tak berani berpaling melihatnya. Karena jarak keduanya hanya sepanjang pedang. Suatu jarak yang memberi kesempatan untuk menusuk apabila ada salah seorang yang berpaling muka. Yang tampak hanya sebatang pipa huncwe, panjang, berwarna kuning emas. Tau dua sesosok tubuh melesat dan tegak di depan kedua orang yang sedang hendak mengadu jiwa itu. Baik Gakluwi maupun orang aneh itu terpaksa berpaling dan serempak berserulah keduanya dengan nada kaget. Oh, sebun Sian Seng datang. Nada Gakluwi penuh dengan kecurigaan sedang nada orang aneh itu penuh dengan kerawanan. Ternyata kedatangan sebun giyok itu bukan seorang diri melainkan memanggul Ceng Suantotiang. Jago dari Kunlun itu galeng dua kepala, ah, kiranya benar kalian berdua. Tetapi mengapa hendak berkelahi dua? Apakah dia bukan Maharaja Serugak Gakluwi penuh keheranan? Apa itu Maharaja atau Kaisar? Dia adalah ketua partai gelandangan yang bernama Raja Sungai Gan Keik rata sebun giyok. Oh, Gakluwi mendesuh dan mundur setengah langkah. Kemudian sebun giyok bertanya kepada Gan Keik, apakan Pangcu tak tahu kalau dia ini dak? Tanda petik. Dia Gakluwi, ku tahu sahut ketua partai gelandangan. Lalu mengapa berkelahi? Tanda petik. Mengapa aku tak harus berkelahi Gan Keik ketua partai gelandangan balas bertanya? Dia pernah menolong kakak saudara beserta rombongan anak murid partai saudara. Tanda petik. Oh tetapi bukankah dia anak buah Maharaja dan mencuri pedang pusaka partai Butong San? Ah, saudara ketua Gan, engkau benar dua tak mengetahui jelas. Kalau begitu harap engkau menerangkannya. Apakah masih perlu kuterangkan lagi? Kapan engkau sudah pernah menerangkan balas? Gan Keik. Sebun giyok lebih dulu letakkan tubuh cengsuan ke tanah. Ia kerutkan kening merenung sejenak lalu menyapu keringat pada kepalanya. Kemudian menghunjamkan kakinya ke tanah seraya memaki dirinya sendiri, sungguh celaka, celaka sekali. Kiranya aku belum pernah mengatakan hal itu kepadamu. Memang belum, jawab Gan Keik. Terpaksa sebun giyok menceritakan lagi peristiwa Gak Lui menolong orang partai gelandangan menghadapi tantangan orang dua partai pengemis. Seketika Gan Keik meminta maaf kepada Gak Lui. Tetapi ternyata saat itu Gak Lui sedang berjongkok memeriksa keadaan cengsuan totiang. Anak muda itu mengucurkan air mata. Ia tak menghiraukan permintaan maaf dari ketua partai gelandangan tadi. Gan Keik buru dua menghampiri lalu menjurah di hadapan Gak Lui. Atas budi saudara Gak menolong kakandaku beserta anak muridku, Gan Keik terlebih dulu mengaturkan terima kasih sedalam dalamnya dan pasti takkan melupakan budi saudara itu. Tersipu-sipu Gak Lui balas memberi hormat lalu bertanya, mengapa totiang meninggal? Sebun giyok maju memberi keterangan, sehari kupanggulnya, menempuh perjalanan, totiang telah menghembuskan napas yang terakhir. Masih Gak Lui tak jelas akan keterangan sebun giyok itu. Ia alihkan pandang matanya kepada Raja Sungai Gan Keik. Rupanya ketua partai gelandangan itu Taui Sihati Gak Lui, maka ia memberi keterangan tambahan. Kami kaum partai gelandangan memiliki sebuah kitab yang berisi ilmu yang aneh dua. Saat itu kulihat Cheng Suantot yang masih berdenyut jantungnya. Aku mempunyai harapan untuk menolongnya. Kukira arwahnya masih belum meninggalkan raganya. Maka kugunakan ilmu lima halilintar untuk mengantar saudara sebun agar jenazah itu dapat mencapai gunung butong dalam keadaan masih baik. Mungkin. Mungkin dapat membangkitkan ia hidup lagi tukas Gak Lui. Hal itu hanya kemungkinan yang terkecil sendiri. Tentang tuduhanku hanyalah timbul karena kemarahanku. Harap saudara Gak jangan menyesal. Jika masih ada setitik kecil harapan, akulah yang telah mencelakainya, Gak Lui menghela nafas. Wajahnya rawan, meter redup bagaikan rembulan tertutup awan gelap. Ah, saudara Gak tak perlu menyesali diri sendiri. Aku dan engkau sama dua diburu ketegangan untuk menolong orang sehingga sampai terjadi salah faham, gan keib menghiburnya. Sebun Giyok pun ikut menghibur, Gak Laute, engkau seorang pemuda yang gagah perkasa. Janganlah pikiran engkau isi dengan hal dua yang keliwat rumit. Dua hari yang lalu ketika Bok Kiam Su terbunuh, engkau menyatakan dirimulah yang menyebabkannya. Sekarang kembali engkau mengatakan kalau engkau lah yang mencelakai Ceng Suan Totiang. Padahal, kesemuanya itu memang sudah ditakdirkan nasib. Ucapan sebun Giyok yang bermaksud untuk menghibur itu kebalikannya malah menyinggung perasaan Gak Lui. Seketika ia teringat akan kematian Bok Kiam Su. Lalu terkenang akan nasib yang menimpah bibir gurunya pedang bidadari Li Shok Gim, paman gurunya yang kedua pedang iblis Kau Tiong Ing dan paman gurunya yang nomor empat pedang aneh Jikite. Sebelumnya mereka masih segar bugar. Tetapi setelah berjumpa dengan dirinya, susul menyusul mereka mati dengan kera yang mengenaskan. Kematian mereka meninggalkan kesan yang tak mudah dilupakan seumur hidup. Dan kesan dua itu makin memupuk dendam kebenciannya terhadap tokoh Maharaja. Ah, apakah memang suratan nasibnya? Bahwa ia harus berpisah dengan orang dua yang menjadi keluarganya itu, Gak Lui. Terbenam dalam renungan. Saat itu Gan Keik dan sebun Giyok pun sudah selesai mengemasi jenazah Cheng Suantoti yang lalu duduk merundingkan rencana yang akan datang. Setelah melihat Gak Lui, sudah tersadar dari lamunan, sebun Giyok memanggilnya, Saudara Gak, engkau pun harus beristirahat. Bagaimana dengan lukamu tadi? Ah, tak apa. Setelah melakukan pernapasan tentu. Sembuh, seru Gak Lui Seraya menghampiri ke tempat kedua orang itu. Bertanyalah ia dengan serius kepada Gan Keik, tolong tanya pada Gan Pangcu, apakah kalian percaya akan nasib atau takdir? Oh, memang dari dahulu sampai sekarang, orang mengatakan begitu. Pula perguruan gelandangan memang memiliki beberapa macam ilmu mistik, aneh, yang aneh dan manjur. Sekali-kali bahkan mengelabui orang. Sukalah Pangcu memberi contoh padaku. Titik. Kim ambil contoh jurus yang ku serangkan padamu tadi. Engkau tentu sudah mendapat tiga macam bukti. Oh, apakah dalam ilmu silat juga terdapat ilmu gaib semacam itu? Benar. Bukankah engkau tadi melihat deriku bisa pecah menjadi beberapa sosok? Benar, seranganku dengan sepasang pedang tak dapat mengenai. Ilmu itu disebut malah ekat pindah tempat. Menggunakan landasan semangat dan tenaga. Agar lawan mengira yang palsu itu seperti tulen. Lebih aneh dan istimewa dari gerakan mengisar tubuh berganti tempat yang terdapat dalam dunia persilatan. Mohon tanya, apakah bukti yang kedua itu tanya Gak Lui? Bahwa Cheng Suan Toti yang dapat berlari cepat adalah karena kugunakan ilmu lima halilintar agar dia tak sampai jatuh. Sampai pada saat engkau menyerang dan aku pun terpaksa tak dapat mendorong Cheng Suan Toti yang lagi. Saat itu aku sudah menyadari bahwa Toti yang lantas rubuh. Kalau tak percaya, cobalah engkau tanya pada sebun bagaimana keadaan Cheng Suan Toti yang saat itu. Benar, sahut sebun giyok, tiba dua Toti yang rubuh. Kalau tidak begitu, aku tentu takkan kembali kemari, Gak Lui tergetar batinya lah menanyakan bukti yang ketiga. Seranganku tadi, apakah engkau tak merasa seperti tersambar lima halilintar yang memancarkan hawa panas? Ya, memang ada. Itulah ilmu pukulan api halilintar dari perguruanku. Selain dapat melukai orang, pun mengandung tenaga sihir. Tetapi mengapa pukulan kedua yang menyusul tak sama dengan pukulan yang kesatu? Benar sahut gan keik, pukulan itu memang bukan ilmu dari perguruanku. Lalu dari ajaran partai mana partai Tian Leong Pei? Oh, kiranya ilmu istimewa dari Kaisar Li Leong Chi. Tanda petik. Teriak Gak Lui. Benar, ilmu pukulan itu disebut pukulan sakti iblis gaib. Dengan ketiga jurus ilmu pedang yang kumainkan. Itu, memang ajaran dari Kaisar Li Leong Chi. Ilmu itu ciptaan dari gurunya, yakni paderi sakti Tian Leong. Sayang aku tak mampu mempelajari dengan giat sehingga menelantarkan ilmu ajaib dari gurunya aliran suci dan jahat. Gak Lui sangat berkesan sekali terhadap sebuah pukulan dan tiga serangan pedang dari gan keik tadi. Maka ia menanyakan nama jurus dua itu dan di M2 mengingat-ingat gerakan gan keik tadi. Ia mencatat baik dua dalam hati. Gan keik mendapat kesan bahwa Gak Lui itu masih muda dan berhati lurus. Tak mudah untuk menerima penjelasan mengenai hal dua yang halayal. Makalah segera menambah keterangan, agama dan syaitan itu sebenarnya dapat diketahui. Oleh karena itu, beda manusia dengan syaitan itu hanya perbedaan antara mati dan hidup. Atau lebih jelas lagi, antara raga dengan jiwa. Selama jiwa masih bersemayam dalam raga, kita hidup. Tetapi, setelah jiwa meninggalkan raga, kita pun mati. Tentang mati dan hidup, memang sudah digariskan dalam nasib. Kalau begitu, roh dan nasib itu memang dapat dipercaya. Kalau tak percaya, tak ada. Kalau percaya, ada. Luasnya tiada terbatas, dapat mencangkum masa dahulu dan yang akan datang. Gak Lui tak sempat menanya lebih jauh karena sebun giyok sudah mendahului. Benar, memang ilmu petangan dari partai gelandangan termasyur dalam dunia persilatan. Untuk mencari barang yang hilang dan orang, manjur dan tepat sekali. Serentak tergeraklah pikiran Gak Lui, tanyanya, Gain Pangcu, aku hendak mencari beberapa orang. Dapatkah? Engkau memberi tahukan? Boleh, boleh. Tetapi dalam nujuman itu hanya dapat memberi jejaknya saja. Ada jejak? Cukuplah, Gain Keik segera mengeluarkan sebuah cermin. Katanya, silahkan melihat cermin ini. Setelah ku ucapkan doa, tentu akan-akan muncul gambaran orang pada kaca itu. Tetapi kalau hendak mencari orang, harus memberitahukan nama dan hari lahirnya. Seketika Gak ini tertegun. Karena apa yang dilihatnya pada cermin itu hanyalah hayah bunda, Tachi angkat. Tetapi dia tak tahu hari kelahiran mereka. Dan tentang siapa musuhnya, sama sekali ia tak tahu namanya. Gak Lui hanya termenung-menung tak dapat bicara. Melihat itu Gank Keik segera menegur, apakah Gak Siow Hiap tak mau bertanya apa? Aku tak tahu hari lahir mereka. Sebun Giyok tahu akan kekecewaan Gak Lui maka buru dua ia memberi anjuran supaya pemuda itu menanyakan saja tentang peristiwa yang akan datang. Akhirnya Gak Lui menurut. Bertanyalah ia kepada Gank Keik, kalau ku tanyakan tentang hal dua yang akan datang, apakah juga manjur? Sudah tentu manjur juga. Tetapi bayang dua pada cermin itu, mungkin saat itu sukar dimengerti. Tetapi kelak tentu terbukti semua. Gak Lui segera menanyakan peristiwa yang akan dialami pada masa yang akan datang. Gank Keik menyerahkan cermin kepada Sebun Giyok, katanya, menanyakan nasib diri sendiri, tak boleh orang itu melihatnya sendiri. Karena setiap orang tentang perasangka, mudah salah faham. Misalnya, kalau sekarang ini saja hendak mencari Kaisar Persilatan, juga lain caranya. Maka harap saudara Sebun yang melihat dan mengatakan, kita berdua yang mendengarkan. Demikian ketiga orang itu lalu pejamkan mata. Pikiran Gak Lui melayang pada gerombolan topeng besi dan si hidung gerumpung serta si Maharaja. Oleh karena tak dapat menanyakan diri kedua orang tuanya, maka ia mengharap dapat mengetahui tentang musuh besarnya. Gank Keik setengah pejamkan mata. Tangannya menekuk-nekuk jari, mulut berkemak kemik membaca doa. Sedang Sebun Giyok memandang penuh perhatian pada kaca. Beberapa saat kemudian, tiba dua Sebun Giyok berseru, aku melihat sesuatu. Tiampuan melihat apa tanya Gak Lui. Seorang yang berkerudung muka pedangnya. Menonjol ke atas, kakinya menginjak beratus-ratus tulang mayat, sikapnya congkak dan angkus sekali. Diam dua Gak Lui terkejut. Ia duga tentulah si Durjana Maharaja Persilatan. Maka berserulah ia, dia, mempunyai hidung atau tidak? Ah, karena mukanya ditutupi kain kerudung, mana dapat kelihatan sahut Sebun Giyok seraya kerutkan alis. Hai, kelihatan seorang lagi. Seorang lagi, sebuah gunung, belantara, sebuah guha, hai, kain kerudung orang itu tiba dua melayang jatuh. Bagaimana teriak Gak Lui tegang sekali. Dia, dia memang tak punya hidung teriak Sebun Giyok tegang juga. Seketika menggigilah Gak Lui, serunya, harap perhatikan wajahnya dengan seksama. Batang hidungnya terpapas semua hingga tinggal lubangnya saja. Wajahnya, celaka. Dia terjungkal rubuh dan mati. Benar, dia memang harus mati teriak Gak Lui kalap. Seketika Sebun Giyok melihat permukaan cermin itu seperti tertutup sinar merah darah. Serentak ia membentak Gak Lui, jangan berteriak. Teriakanmu itu melenyapkan bayangan yang berada di sampingnya. Apakah sudah tak kelihatan tanya Gak Lui gugup? Sebun Giyok memandang dengan seksama. Permukaan cermin baget tertutup gumpalan awan. Sebentar terang, sebentar gelap. Lewat beberapa sip barulah wajah Sebun Giyok cerah. Nah, sudah muncul, sudah muncul. Ah, masih dia. Saja. Siapa? Tanda petik. Orang berkerudung yang menyanggul pedang tadi. Tanda seru. Oh, dia belum mati. Ah, bukan hanya seorang, dua orang. Oh, tetapi muncul beberapa orang yang merupakan sekelompok besar. Mereka semua mengenakan kerudung muka dan membawa pedang. Gerombolan itu mengitari sekeliling orang berkerudung yang muncul pertama tadi, seperti sedang menari-nari mengelilinginya. Lalu, dari kejauhan muncul seseorang yang mencekal sepasang pedang. Gerakannya secepat angin meniup. Dia hanya seorang diri, tidak. Ah, di belakangnya. Menyusul banyak sekali tokoh dua silat yang hebat. Kedua pihak segera bertempur hebat pedang berkiblat. Deras, darah membasai bumi. Ah, ada beberapa orang yang rubuh, lagi beberapa yang rubuh. Permukaan kaca itu penuh dengan bayangan yang cepat. Muncul lenyap sehingga sebun giyok tak keburu menerangkan. Tetapi dari kerut wajahnya, dapatlah disimpulkan bahwa sebun giyok sedang menyaksikan sesuatu yang ngeri. Gaklui tak berani mengganggu. Setelah melihat wajah sebun giyok agak tenang, baru lahis bertanya, bagaimana akhirnya? Akhirnya sebuah lautan darah, penuh dengan mayat yang timbul tenggelam. Adakah si topeng besi di situ? Belum diketahui. Sekarang tampak lima sosok mayat terdampar di tepi laut, ah memang. Mengenakan topeng besi itulah upahnya pengkhianat seru Gaklui. Heran mengapa? Beberapa berlutut menangis dengan sedih sekali siapakah yang menangisi mereka? Rupanya tokoh dua dari lima partai persilatan besar Gaklui pening kepalanya dan mulutnya pun berseru heran. Dilihatnya sebun giyok tengah memandang kaca itu dengan wajah tegang. Wajahnya pucat lesi dan tiba-dua mendekap cermin itu ke dada. Jelas dia melihat sesuatu yang ngeri. Gaklui tak tahan lagi. Segera ia mencekal tangan orang yang bergemetar. Sebun Sian Seng, apakah yang sesungguhnya engkau lihat? Tidak-tidak apa dua. Mengapa tak berani mengatakan? Harap jangan tersendat-sendat. Ada hal yang buruk pun aku tak takut. Sebun Sian Seng tak dapat mengelak lagi. Terpaksa dengan tersekat ia menyahut, kulihat dalam hutan terdapat sebatang pohon besar, sebuah gedung mewah. Di atasnya tertulis empat buah huruf. Bukankah berbunyi paseban agung Ye Ausan? Sebun giyok terkejut, hai, mengapa engkau tahu? Aku hanya menduga-dugal. Tak mungkin. Rupanya engkau faham akan tempat itu. Sudahlah, jangan menanyakan soal itu. Harap. Lanjutkan keterangan saja. Di dekat paseban agung Ye Ausan itu terdapat sebuah puncak gunung. Di samping gunung ada sebuah guha batu. Apa isinya seorang pemuda cakap sedang duduk bersila? Dia, tiba-dua sebun giyok memandang gak lui beberapa saat lalu menelan air liur. Dia bagaimana? Dengan mengertak gigi, sebun giyok menyahut dingin, dia tak apa dua. Tanpa disadari, karena tegang perasaan, gak lui mencengkeram, keras tangan sebun giyok, aku tak percaya, ciampu harus bilang. Melihat itu gan ke ikpun hentikan gerakan tangannya lapun segera menjegah, harap gak kesiau. Hiyap jangan memaksa. Apa yang tampak pada cermin itu adalah gambaran dari isi hatimu. Tetapi pun hanya secara samar dua, tak dapat jelas sekali. Misalnya, pertempuran dasyat dari dua pihak partai. Belum tentu terjadi dalam sebuah tempat. Tetapi dalam cermin itu diperlihatkan suatu pertumpahan darah hebat. Asal musuhmu yang utama sudah tampak, yang lain dua tak perlu engkau pikirkan terlalu serius. Diam dua gak kelui menimang, maharaja, hidung gerumpung dan topeng besi, sudah bermunculan. Tentang yang dilihat sebun giyok paling akhir, mungkin tentu peristiwa malang yang akan menimpah diriku. Tetapi pokok asal sudah terlaksana membalas dendam, aku tak peduli nasib apa yang akan menimpah diriku. Dengan pemikiran itu, ia lepaskan cengkeramannya pada tangan sebun giyok dan menjawab kata dua ketua partai gelandangan tadi. Ucapan Pangcu memang benar. Terima kasih. Sesaat kemudian sebun glok berkata, rasanya saat ini sudah menjelang fajar, baiklah kita segera mengantar jenazah Cheng Suan Totiang. Gan Keik menyetujui. Rupanya gak lui masih tak enak hati atas kematian Cheng Suan Totiang. Maka ia menyatakan bersedia untuk membantu mengantaran jenazah. Sebun giyok mengatakan bahwa peraturan antar jenazah itu amat banyak. Dia memperingatkan bahwa pemuda itu masih perlu menuju ke gunung Bek Kwan San. Maka lebih baik membagi tugas saja. Pendapat itu disetujui. Maka sebun giyok pun segera mulai mengangkat jenazah Cheng Suan lalu ditegakkan pada pohon. Gan Keik lalu berkata kepada gak keklui, harap. Engkau kosongkan pikiran dan menutup kedua metu dengan tangan. Jika hendak melihat, silahkan dari selah dua jari saja. Memang gak lui agak tak percaya. Maka ia tak mau melewatkan kesempatan itu. Ia ingin menyaksikan apakah orang yang sudah mati masih dapat berlari. Muka dan kepala didekap dengan kedua tangan dan hanya diberi sebuah lubang celah jari untuk mengintai keluar. Gan Keik pun segera bersiap. Tangan kiri bergerak-gerak, mulut berkomat kamit mengucap doa. Sedang sebun giyok sudah menerobos keluar hutan untuk menjaga jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam hutan situ. Gan Keik bergerak makin lama makin cepat. Ia berputar-putar. Akibat putaran tubuh itu, angin pun timbul keras. Tiba dua ia berhenti dan mementak pelahan. Gerak sekali tangan kanan menunjuk, berhamburanlah angin deras ke arah jenazah Ceng Suantotiang dan mayat itu pun melonjak ke muka sampai tiga langkah. Jalan serugan Keik pula dan mayat Ceng Suantotiang itu segera berjalan keluar hutan. Melihat itu sebun giyok tak keburu mengucap selamat jalan kepada Gak Klui karena ia harus cepat dua mendahului untuk menunjukkan jalan. Selama menggunakan ilmu menjalankan mayat Gan Keik tak dapat bicara dengan orang. Maka ia hanya melamaikan tangan kepada Gak Klui lalu menerobos keluar hutan. Setelah ketiga orang itu lenyap, barulah Gak Klui membuka tangannya. Dia tak percaya akan segala ketahayulan. Tetapi apa yang disaksikan tadi, memang benar dua suatu kenyataan. Ia tak percaya akan cermin ajaib dari Gan Keik tadi. Namun diam dua ia bersyukur juga karena mengetahui hal dua mengenai musuhnya. Jika gerombolan topeng besi itu terdiri dari lima orang, tentulah mereka itu tokoh dua berilmu tinggi dari kelima partai persilatan. Yang jelas paderi Cheng Chi dari Bu Tong Pei telah menjadi kaki tangan si Maharaya dan membunuh Cheng Suantotiang, ketua Bu Tong Pei saat ini. Tokoh Kong Tong Pei yang hilang ialah Wicun Totiang. Saudara seperguannya yakni Witi Dawitun merasa cemas. Teringat akan bayang dua yang muncul pada cermin ajaib tadi, diam dua Gak Klui merasa heran juga. Mengapa kelima tokoh partai persilatan yang lenyap dan menjadi kaki tangan Maharaja itu menangisi mayat dua yang bergelimpangan pada lautan darah akibat dari pembunuhan yang mereka lakukan dan orang yang menyanggul pedang, berjalan di atas gunung bangkai manusia, tentulah si Durjana Maharaja Persilatan. Anehnya, ketika si hidung gerumpung mati, orang yang diduga sebagai Maharaja itu muncul pula dalam cermin. Apakah itu bukan menyatakan bahwa cermin ajaib itu hanya khayalan yang tak keruan dan tak dapat dipertanggungan jawabkan kebenarannya? Atau, apakah memang ada dua orang tokoh yang berlainan orangnya? Menurut keterangan ayah angkatnya, pembunuh yang pedangnya memakai tanda burung palang, hidungnya telah terpapas kutung. Tetapi menurut keterangan Bokyamsu, orang yang mukanya berkerudung itu, hidungnya masih utuh, disesuaikan dengan bayang-bayang pada cermin ajaib. Jelas kalau antara orang yang hidungnya gerumpung dan memiliki pedang pertanda palang, dengan orang yang mengenakan kerudung muka dan mendatangi Bokyamsu itu, adalah dua orang. Tetapi kini tanda guratan palang pada pedang pembunuh itu sudah diperbaiki. Dengan begitu ia telah kehilangan sebuah jejak untuk mengejar pembunuh orang tuanya. Misteri yang menyelubungi diri Maharaja dan si hidung gerumpung makin gelap baginya. Kemudian Gak Lui teringat akan sebu Ngiok yang tak mau mengatakan tentang gedung keramat gunung Ye Ausan dan Guha Batu di puncak gunung serta pemuda cakap yang duduk bersemedi dalam Guha Batu itu. Aku tak pernah melihat wajahku, pikir Gak Lui. Tetapi ayah adalah pemuda cakap pada masa itu. Ah, mungkin wajahku mirip dengan ayah. Bahwa sebu Ngiok memandang aku dan tak berani berkata apa dua adalah karena ia melihat mataku, mulutku serupa. Dengan wajah pada cermin itu, makin merenungkan tingkah laku sebu Ngiok pada saat melihat bayang dua wajah orang pada cermin ajaib. Makin teganglah hati Gak Lui. Mengapa tadi mendadak wajah sebu Ngiok berubah pucat? Ah, tentulah karena pemuda cakap yang bersemedi dalam Guha Batu itu, atau dirinya, Gak Lui. Tentu akan menemui ajal secara mengenaskan. Mengapa aku harus mati secara mengenaskan bertanya Gak Lui dalam hati? Ah, tentulah karena aku. Telah banyak dosa membunuh orang. Gak Lui menengadah memandang langit. Tiba dua ia tertawa mengekeh, Heh, 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 asal dapat membalas dendam orang tuaku, aku tak peduli akan mati secara bagaimana. Kematian orang tuanya, para paman perguruan serta bibi perguruannya, serem tak membangkitkan rasa dendam yang membakar hangusan lubari Gak Lui. Saat itu perasaan Gak Lui amat tegang sekali. Begitu tegang, sehingga hampir saja ia kehilangan kesadaran pikirannya. Dan apabila sampai pada tingkat yang memuncak begitu, hawa amarah yang penuh dengan nafsu, keganasan itu akan menyerang ke dalam ulu hatinya dan dia pasti akan tertimpah cohawe Ejipmo. Kalau tidak rusak tubuhnya, tentu mati seketika. Gak Lui tak menyadari hal itu. Dadanya sesak, pikiran linglung dan mata pun kabur. Memandang ke sekeliling, ia seperti melihat gerumbul pohon di sekeliling itu seperti sosok tubuh dari musuh-musuhnya yang hendak mengepung dirinya. Serentak ia mencabut sepasang pedangnya dan memekik keras. Bunuh. Tetapi makin lama suaranya makin lemah dan akhirnya lenyap. Tiba dua pula ia memandang pada pedang pusaka pelangi yang dicekal di tangan kiri. Pedang itu memancarkan sinar yang amat bening tetapi penuh dengan hawa pembunuhan. Akhirnya ia sadar dan pikirannya pun makin tenang. Teringat bahwa pedang itu sudah membunuh tiga jiwa, ia merasa menyesal. Orang tentu akan menuduhnya sebagai seorang manusia ganas yang tak kenal peri kemanusiaan. Memandang ke arah timur, tampak mentari mulai memancarkan sinarnya yang kekuning-kuningan emas. Dan samar-samar dalam gumpalan halimun pagi, ia serasa mendengarku mandang doa kaum agama Buddha. Seketika pikirannya tersadar. Demi membalas sakit hati orang tuaku, mau tak mau aku harus membunuh. Tetapi aku bersumpah takkan membunuh orang yang tak berdosa dari lubuk nuraninya, memancarkan hati yang penuh belas asih. Nafsu membunuh yang bempir saja membakar hangus dirinya, mulai reda. Gaklui terhindar dari sebutan sebagai durjana dunia persilatan. Tetapi tidak mudah untuk memberdakan mana orang baik dan mana yang jahat. Ada orang yang bersikap pura dua baik. Ada pula yang setengah, baik setengah jahat, diam dua Gaklui mengeluh dalam hati. Setelah pikiran agak tenang dan nafsu kemarahannya agak reda, Gaklui mulai menarik nafas untuk menghirup hawa pagi yang segar. Setelah itu ia menyarungkan kembali kedua pedangnya. Lalu ayunkan langkah menuju ke Gunung Pekuansan. Gunung Pekuansan atau Gunung Monyet Putih disebut dengan nama itu karena bentuk puncak gunung itu hampir menyerupai binatang monyet. Lembah Gunung Pekuansan sunyi senyap. Tetapi, hutan belantara gunung itu tampak hiruk pikuk dengan marga satwa yang terbang berseliuran. Suatu tanda bahwa mereka tertejut karena kedatangan manusia. Dan memang pada jalan kecil yang menjurus ke dalam lembah, tiba dua meluncur sebatang anak panah perak. Anak panah pertandaan itu, melayang ke dalam hutan. Menyusul tampak beberapa sosok bayangan memencar bersembunyi ke dalam gerombolan orang. Gerombolan orang itu semua mengenakan jubah dan kerudung muka hitam. Persis seperti anak buah Maharaja. Setelah mereka bersembunyi, dari arah jalan muncul sesosok tubuh tegak. Sambil memandang keadaan gunung, mulut pendatang itu berseru. Rupanya inilah Gunung Pekuansan pendatang yang bertubuh tegak itu bukan lain adalah Gaklui. Dengan gembira ia mulai menuruni lembah, tangkas dan lincah sekali langkahnya. Tak terasa ia sedang menuju ke arah barisan pendam. Sesaat tiba di tepi lembah, tiba dua ia berhenti dan menjamah pedangnya. HMM, mengapa di sini terdapat bau manusia? Kemudian ia memandang ke sekeliling penjuru. Ia heran mengapa unggas dan burung dua itu berterbangan kacau balau. Katanya, burung dua itu berterbangan kaget, tentu ada manusia di sekeliling sini. Ia memandang dan memperhatikan lagi keadaan sekeliling tempat itu. Tetapi tak melihat sesuatu yang mencurigakan. Pada lain saat ia mengambil kesimpulan, ah, kalau ada jalanan, tentu sering digunakan orang berjalan. Kemungkinan tentu rakyat daerah ini. Mengapa aku berawuriga sendiri? Habis berkata ia terus lanjutkan langkah, menuju ke tengah lembah. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan orang. Titik dua Gaklui, berhentilah Gaklui berhenti dan cepat berpaling ke belakang. Dilihatnya dua orang berkerudung hitam tegak lima tombak jauhnya dengan menghunus pedang berkilau-kilauan. Huh, kiranya budak dua maharaja dengus Gaklui, seraya maju menghampiri. Diam dua Gaklui menggunakan hidungnya untuk menyelidiki. Ia mendapat kesimpulan bahwa yang menghadangnya itu bukan melainkan kedua orang itu saja, tetapi masih ada lagi. Mungkin jumlahnya cukup banyak. Ia memutuskan untuk cepat dua, memereskan kedua orang itu agar menghemat tenaga. Saat itu ia hanya terpisah tiga tombak dari kedua penghadangnya. Kedua orang itu berkerudung hitam itu segera tudingkan ujung pedangnya dan membentak, berhenti. Gaklui berhenti dan berseru, mau apa cari aku maharaja memberi perintah, suruh engkau. Tanda petik. Suruh aku teriak Gaklui. Benar, suruh kau ikut kami menghadapnya, dia di mana? Nanti engkau akan tahu sendiri. Heh, heh, heh Gaklui tertawa iblis. Penuh dendam kemarahan yang meluap-luap. Tetapi kedua orang itu tak gentar. Mereka maju tiga langkah dan membentak. Jangan tertawa-tawa, lekas ikut. Aku hendak mengerjakan sebuah urusan-urusan apa. Tanda petik. Sebenarnya Gaklui sudah menetapkan pendiriannya. Tak mau mencelakai orang yang tak bersalah. Tak membunuh yang tak berdosa. Tetapi menghadapi kaki tangan maharaja, ia tak dapat mengendalikan diri lagi, bentaknya akan kewakili dunia persilatan untuk membasmi kalian pengganggu rakyat. Kedua orang berkerudung itu mundur dua langkah, serunya terkejut, engkau. Tetapi sebelum mereka sempat bicara lebih lanjut, Gaklui sudah taburkan pedangnya. Ia gunakan tenaga sakti Al-Khojo dunia untuk melepaskan pedang dengan jurus Tojiuwi Kiam. Terdengar, suara mendesis dan pedang pun menancap di dada orang yang berdiri di sebelah kanan. Kawannya tersentak kaget dan cepat putar pedangnya untuk melindungi diri seraya berseru. Engkau bukan. Tetapi Gaklui, lebih cepat lagi. Secepat tangan kanan mencabut pedang di dada korbannya tadi, tangan kiri pun segera menaburkan pedang pelangi. Orang berkerudung hitam itu makin terkejut. Dalam gugup, ia cepat menangkis. Tering, pedangnya terpapas kutung ketika menangkis sambaran pedang pelangi. Dan pedang pelangi itu tetap menyusup ke perutnya. Terdengar jeritan ngeri dan terkaparlah orang itu menggeetak di tanah. Dalam sekejap metu dua jiwa telah dilalap Gaklui, kawan dua gerombolan yang bersembunyi di balik batu dan dalam gerombol, terkejut bukan kepalang. Cepat mereka berhamburan loncat keluar dan menyerang Gaklui. Gaklui makin beringas. Maharaja adalah musuh besarnya. Anak buah Maharaja harus dibasmi habis-habisan. Dengan sepasang pedangnya mengamuk laksana banteng ketaton. Tiba dua terdengar suara gemerincing keras dan tahu dua pedang di tangan kanan Gaklui telah mencelat sampai tujuh-delapan tombak tingginya. Serempak dua sosok tubuh melambung ke udara untuk merebut pedang itu. Yang satu adalah Gaklui sendiri. Ia gunakan gerak Raja Wali Pentang Sayap. Dan yang seorang adalah seorang berkerudung hitam. Gerak orang itu pun seringan burung walet. Pada saat keduanya melambung ke atas, orang berkerudung itu masih dapat memapas kedua kaki Gaklui. Pedang pelangi walaupun tajamnya bukan alang kepalang tetapi sayang agak pendek. Maka Gaklui tak mau menangkis melainkan terus bergeliatan melambung ke atas. Dan pada saat pedang orang itu hampir tiba, cepat dua Gaklui menarik kedua kakinya ke atas. Wut pedang. Menyambar, hanya setengah dim di bawah telapak kakinya. Gaklui melakukan suatu gerakan yang istimewa. Dalam melambung tadi, ia gunakan pedang pelangi untuk menempel pedang yang melayang ke atas tadi. Sedang tangan kanan dihantamkan ke ubun dua kepala musuh. Orang itu terkejut dan buru dua menangkis dengan tangan kiri, plak, keduanya sama dua meluncur. Ke bawah lagi. Dan ketika turun ke bumi, mereka terpisah dua tombak jauhnya. Saat itu pedang yang ditempel dengan pedang pelangi tadi, ikut terbawanya. Gaklui lalu mengambilnya lagi. Saat itu ia sudah siap lagi dengan sepasang pedangnya. Setelah itu ia hendak maju menyerang. Tetapi ia terkejut menyaksikan orang berkerudung itu. Begitu tegak di tanah, orang berkerudung itu terus merobek-robek jubah hitamnya. Kawannya pun juga meniru. Suatu hal yang tak lazim dilakukan oleh anak buah Maharaja. Gaklui menatap orang itu tajam dua. Seorang lelaki yang berwajah terang dan sikapnya berwibawa. Walaupun kerud wajahnya diliputi dendam kemarahan, tetapi tak mengunjuk tanda dua sebagai orang jahat. Gaklui hendak menegur tetapi orang itu cepat mendahului berteriak, Engkau bukan kaki tangan Maharaja? Tanda petik. Kalian, apakah juga bukan sahut Gaklui tak kurang terkejutnya? Aku adalah ketua perguruan Kiyuhoan Bun. Kiyuhoan Bun, kalau begitu namamu Raja Wali, tanpa bayangan Ichijin, mengapa engkau menyaru sebagai gerombolan jahat? Kaki tangan Maharaja itu sukar diketahui jejaknya maka kami terpaksa menyamar untuk mencari mereka. Tanda petik. Mengapa menyerang aku? Hanya suruh engkau ikut kami dengan tujuan. Menyelidiki dirimu termasuk aliran hitam atau putih setelah terjadi pertumpahan darah ini, seharusnya. Engkau tentu sudah jelas. Tetapi. Tanda petik. Bagaimana? Tanda petik. Dengan kera apa aku mendapat keyakinan bahwa kalian ini dari partai Kiyuhoan Bun dan bukannya gerombolan yang memalsu nama perguruan itu seru Gaklui. Raja Wali tanpa bayangan Ichijin tertawa mengekeh. Serunya dengan nada rawan, sudah tentu ada bukti yang jelas. Apa? Orang ini engkau tentu kenal tiba dua ketua perguruan Kim Hoan Bun itu melesat ke samping setombak jauhnya dan kret-kret, ia menyabet hancur kerudung dan jubah sesosok mayat. Ialah salah seorang penghadang yang dibunuh Gaklui tadi. Lihatlah sendiri serunya. Gaklui maju menghampiri. Ketika memandangi mayat itu berserulah ia dengan getar, benar, sudah dua kali aku melihatnya. Dia adalah muridku yang bernama Jikok Cheng. Pertama, pedangnya engkau papas kutung tanpa sebab. Kedua kali, ketika di ruang penyimpan mayat Lengkantian, engkau hantam dia sampai terluka. Ah, harap Jikyang Bun jangan salah faham. Aku mempunyai dendam sedalam lautan kepada Maharaja. Perbuatanku memapas pedang dan peristiwa tadi, adalah serupa tujuanku. Sayang muridmu bersih tegang leher dan tetap salah faham. Raja Wali tanpa bayangan dapat menyelami penjelasan Gaklui. Namun dengan mengertak gigi ia berkata, walaupun begitu, tetapi tindakanmu itu memang kelewat ganas. Sambil memandang korban yang menggeletak di tanah itu, Gaklui menjawab, memang harus disesalkan ketidakjelasnya antara kawan dan lawan aku. Sungguh menyesal sekali atas peristiwa itu. Korban begini banyak, apakah cukup dengan pernyataan menyesal saja? Melihat orang makin keras bicaranya, Gaklui segera bertanya, Jikyang Bun, andai kata aku membawa sejumlah besar anak buah dan menyaru sebagai gerombolan Maharaja lalu menyuruhmu ikut. Apakah engkau menurut atau melawan? Ini, tanda petik. Engkau dan aku sama dua sehaluan. Sama dua hendak membasmi kawanan Durjana. Seharusnya kita bersatu padu melaksanakan tujuan itu. Kalau tidak, bukankah kita akan ditertawai kawanan penjahat itu tanda seru tukas Gaklui. Wajah Raja Wali tanpa bayangan berubah-robah tak menentu. Terbit pertentangan dalam batinnya akhirnya dengan menahan segala rasa sakit hatinya, Ia berkata, demi menghadapi musuh bersama, untuk sementara baiklah kita jangan bentrok sendiri tetapi ingat, kami takkan membiarkan anak murid perguruan Kiyu Hoan Bun mati secara begitu saja. Maksud Siang Bun? Setelah berhasil membasmi gerombolan Maharaja, kita nanti selesaikan lagi urusan ini. Dengan mengandalkan kepandayan kita masing dua, kita nanti tentukan siapa yang kalah dan menang. Terhadap tantangan yang adil, Gaklui selalu menerima. Terpaksa ia anggukan kepala, jika Ji Chiang Bun tetap menghendaki penyelesaian begitu. Aku pun hanya menurut saja. Namun atas kematian murid Kiyu Hoan Bun, dengan ini sekali lagi aku menyatakan rasa, sesal yang tak terhingga. Setelah terjadi kesepakatan damai itu, keduanya pun mundur dan menyerungkan senjatanya. Tiba dua dari atas pohon sejauh tahun 2010-an tombak, terdengar suara tertawa seram. Nadanya mirip burung hantu mengukuk di tengah malam. Sekalian orang tersentak kaget. Raja Wali tanpa bayangan Ichi Jin memandang ke arah suara tertawa itu. Bahkan salah seorang murid Kiyu Hoan Bun sudah cepat dua ayunkan tubuh melayang ke arah pohon itu. Tetapi baru tubuh murid Kiyu Hoan Bun itu melambung di tengah udara, tiba dua dari arah pohon yang lebat daunnya itu melayang selembar daun. Daun itu menyambar murid Kiyu Hoan Bun dan memaksanya jatuh ke tanah lagi. Ilmu melontar daun itu, benar dua mengejutkan sekali. Pelepasnya tentu seorang ahli tenaga dalam yang sakti. Tering, Raja Wali tanpa bayangan mencabut pedang terus hendak engjot tubuhnya menyerang ke atas pohon. Ih Ciang Bun, jangan bergerak tiba dua orang di atas pohon itu berseru perlahan namun amat kuat nadanya. Muridmu tidak terluka. Kalau tak percaya, dia tentu segera bangun. Raja Wali tanpa bayangan tertegun. Dan ah, benar juga, muridnya yang terkena timpukan daun tadi segera loncat bangun tak kurang suatu apa. Siapa engkau seru ketua Kiyu Hoan Bun? Jangan hiraukan aku ini siapa. Pokoknya, aku seorang yang bermaksud hendak membantumu sahut orang aneh itu. Bermaksud baik membantuku ulang ih Cijin ketua Kiyu Hoan Bun. Aku sengaja datang kemari karena hendak menelanjangi kedok Gak Lui. Oh, Raja Wali tanpa bayangan ih Cijin serentak berpaling memandang Gak Lui. Dia memang kaki tangan si Maharaja. Harap ih Ciyang Bun jangan mudah melepaskannya seru orang di atas pohon itu pula. Raja Wali tanpa bayangan menegas, saudara sendiri mens membunyi tak berani unjuk muka. Bagaimana aku dapat mempercayaimu? Dengan tenang, orang itu menyahut, setiap kaki tangan Maharaja, tentu membawa sehelai lencana kecil dari emas. Tak percaya, silahkan Ciyang Bun menggeledah badannya. Gak Lui terkejut, pikirnya, aku memang masih membawa lencana emas milik setan keluyuran, tetapi mengapa dia bisa tahu tanda tanya? Ia tak dapat melanjutkan penimangannya karena saat itu dilihatnya Raja Wali tanpa bayangan ih Cijin berputar tubuh dan memandangnya lekat dua. Gak Lui terpaksa memberi penjelasan, L.H. Ciyang Bun, memang lencana itu ada padaku. Tetapi ku dapatnya dari murid berkut mokun. Mengapa tadi tak bilang kuanggap hal itu tak perlu? Heh, 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 terdengar orang misterius yang bersembunyi di atas pohon itu tertawa mengejek dan menukas pembicaraan Gak Lui. Gak Lui, engkau memang anak yang pandai. Tetapi sok pintar. Jelas engkau sudah mengetahui ketua partai. Kiyo Hoan Bun tetapi engkau, toh membunuh anak muridnya. Masakan di dunia terdapat seorang ketua perguruan silat yang mau menerima begitu saja murid duanya dibunuh orang. Mendengar itu, sepasang mata Raja Wali tanpa bayangan ih Cijin merah membara. Ia berpaling ke arah pohon. Oh, Ciyang Bun jangan deliki matuk kepadaku sama. Sekali aku tak bermaksud mengejek perguruan Kiyo Hoan Bun. Tetapi jelas dia adalah kaki tangan Maharaja yang tak dapat diberi ampun. Kalau engkau takut, baiklah diatur secara begini saja. Secara bagaimana teriak ketua Kiyo Hoan Bun, dengan murka. Silahkan engkau membawa pergi anak muridmu. Nanti aku sendiri yang membereskan budak itu ngacol bentai Cijin. Kalau Ciyang Bun memang berani turun tangan sendiri, aku bersedia membantu agar engkau jangan sampai menjadi mayat. Fui ketua Kiyo Hoan Bun itu seperti meledak dadanya. Dengan kalap ia segera menyerang Gak Lui. Gak Lui loncat melayang melalui atas kepala ketua Kiyo Hoan Bun, menuju ke pohon tempat bersembunyinya orang itu. Huh, engkau hendak melenyapkan mulut agar jejakmu tak diketahui orang? Huh, Tometer, aku bukan sebangsa ketua Kiyo Hoan Bun yang memudah engkau hina. Tanda petik. Kata dua orang itu benar dua seperti minyak yang menyiram kemarahan ketua Kiyo Hoan Bun. Akibatnya, ketika Gak Lui masih kurang dua tombak dari pohon, tiba dua ia rasakan punggungnya dilanda hawa dingin dari sebuah pedang tajam. Ternyata ketua Kiyo Hoan Bun sudah tak tahan lagi mendengar kata dua ajakan orang di atas pohon itu. Serentak ia anjot tubuh melayang ke udara dan menyerang punggung Gak Lui. Gak Lui diam dua mengeluh. Ia tahu bahwa karena memiliki ilmu meringankan tubuh yang sakti, maka ketua Kiyo Hoan Bun itu mendapat julukan Raja Wali tanpa bayangan. Namun Gak Lui tak mau unjuk kelemahan. Berserulah ia dengan garang, bagus, sambil menekuk kedua lututnya untuk menghindari serangan, pedangnya pun ditabaskan ke belakang. Wut, wut. Tabasan itu tak berhasil menghalau pedang lawan. Dalam gugup ia bergeliatan melambung lebih tinggi lagi. Dengan gerakan itu, dapatlah ia menghindari pedang ketua Kiyo Hoan Bun. Tetapi ketua Kiyo Hoan Bun itu tetap membayanginya. Tiga buah serangan sekaligus dilancarkan ke arah perut dan punggung Gak Lui. Gak Lui makin gugup. Keringat dingin membasai jidatnya. Ia cepat gunakan ilmu sakti Raja Wali pentang sayap. Sekalipun ilmu itu amat dasyat tetapi hanya mampu menangkis sekali dua kali serangan lawan. Dalam detik dua terancam maut, tiba dua Gak Lui teringat akan suatu jurus permainan yang istimewa. Tering, tering, tering. Bukan hanya dapat menghalau ketiga serangan kilat dari ketua Kiyo Hoan Bun, bahkan masih dapat balas menyerang juga. Ketua Kiyo Hoan Bun benar dua terkejut dan terpaksa melayang turun ke bumi. Dalam pada itu Gak Lui pun tak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia melayang turun tak jauh dari tempat ketua Kiyo Hoan Bun. Serunya, harap berhenti dulu. Jangan sampai terkena tipu muslihat orang. Kentut. Gantilah jiwa muridku, dengan geram ketua Kiyo Hoan Bun menyerang lagi. Karena putus asa memberi penjelasan, terpaksa Gak Lui gunakan jurus burung hang pentang sayap untuk menangkis. Sambil berlincahan menghindar, diam dua Gak Lui menimang. Ketua Kiyo Hoan Bun ini memang tak bersalah. Aku tak boleh melukainya. Memang yang harus diberantas adalah orang yang bersembunyi di atas pohon itu. Aku harus berdaya untuk membuat perhitungan dengan manusia itu. Budak Gak, jika engkau tak mau menyerah aku terpaksa hendak mendatangkan bala bantuan, seru ketua Kiyo Hoan Bun. Oh, engkau mempunyai bala bantuan? Partai Cheng Xiapei memang sudah berserekat dengan partai ku. Engkau tentu tahu betapa kesaktian Imam Tian Ho itu. Dia juga berada di sini dekat sekali. Selaka diam dua Gak Lui mengeluh. Seorang ihcijin. Saja sudah repot, apalagi masih ditambah dengan ketua Cheng Xiapei. Apabila sampai tambah musuh dengan Cheng Xiapei, Jahanam di atas pohon itu tentu akan menggunakan siasat untuk mencelakai diriku. Akhirnya Gak Lui mengambil keputusan. Ia harus cepat dua menyelesaikan pertempuran sebelum keadaan bertambah berbahaya. Serangan ihcijin tadi jelas menggunakan ilmu pedang ajaran pada risakti Tianlong. Tetapi ihcijinjin baru menggunakan dua jurus. Dan ilmu pedang dari Tianlong itu terdiri dari empat jurus. Tanpa banyak pikir lagi, Gak Lui segera gunakan. Sisa kedua jurus ilmu ajaran dan liong dengan dilambari ilmu tenaga dalam. Sekali mengeluarkan jurus permainan itu, ihcijinjin terpaksa barus mundur tiga langkah. Menggunakan kesempatan pada saat gerakan pedang ketua Kyu Hoan Bun itu agak lambat, Gak Lui cepat menyerang dengan jurus menjolok bintang memetik bulan. Tering, tiba dua pedang ketua Kyu Hoan Bun itu terlepas dari tangan dan, secepat itu juga Gak Lui sudah lekatkan ujung pedangnya ketenggorokan ketua Kyu Hoan Bun. Gerakan itu berlangsung, teramat cepatnya sehingga anak murid Kyu Hoan Bun tak sempat menolong ketuanya lagi. Karena sudah menang, lekaslah bunuh aku satu. Seru ketua Kyu Hoan Bun. Ihciyang Bun, seru Gak Lui dengan dingin, aku takkan mencelakai kaum putih. Hanya ku minta engka suka menerima peringatanku, yang sungguh-sungguh. HMM Tanda petik Peristiwa hari ini, ku harap habis sampai di sini saja tak perlu menyeret partai Ceng Xiapei kemari. Kelak apabila kita langsungkan pertempuran yang menentukan, bolehlah engkau panggil mereka. Benar. Tentu sahut Gak Lui tegas, jangankan hanya Ceng Xiapei, tambah yang lain dua lagi pun ku terima. Walaupun malu dan marah tetapi ketua Kyu Hoan Bun itu terpaksa menerima. Gak Lui pun menyerungkan pedang dan memandang ke arah pohon. Aneh. Mengapa tak tampak suatu gerakan apa dua? Ia duga orang itu tentu sudah pergi karena rencananya mengadu domba gagal. Karena tak ingin bentrok dengan orang. Ceng Xiapei, Gak Lui pun segera lanjutkan perjalanan. Sepeminum teh lamanya, ia mencapai puncak gunung yang kedua. Berpaling ke belakang, rombongan orang Kyu Hoan Bun tadi sudah tidak kelihatan. Untunglah aku mengerti ilmu pedang tiga juru sajaran Tian Liong Lo Chiampo sehingga tak sampai menemui kesukaran. Rasanya petua mendiang bibi guru supaya aku mempelajari berbagai ilmu pedang partai persilatan lalu berusaha menciptakan sebuah ilmu pedang sendiri, memang benar sekali. Pikirnya. Memandang ke muka, jarak gunung Pek Wansan hanya tinggal separuh. Setelah melintasi sebuah lembah, tentu sudah tiba. Maka ia pun segera percepat langkah untuk menuruni lamping gunung. Tetapi alangkah terkejutnya memandang ke bawah, tampak belasan sosok tubuh sedang berlincahan dalam sinar pedang. Ah, kiranya di lembah itu sedang berlangsung pertempuran. Seorang imam tua berambut putih sedang bertempur seru dengan seorang berjubah kelabu. Ilmu pedang si imam tua dasyat dan ganas. Masih ditambah pula dengan gerakan tangan kirinya yang ikut menyerang dengan pukulan yang bertubi-tubi. Walaupun terpisah jauh, tetapi Gaklui dapat merasakan betapa hebat serangan imam tua itu. Tetapi ternyata orang aneh berjubah kelabu itu pun hebat sekali. Sepintas pandang ia seperti tak memakai senjata dan hanya menggunakan sepasang tangan untuk menghadapi serangan pedang si imam tua. Dengan berlincahan, jubah kelabu itu taburkan jubahnya. Taburan itu menimbulkan deru angin yang membangkitkan debu tebal. Imam tua yang menggunakan pedang itu apakah bukan ketua Cheng Xiapei, tetapi siapakah orang berjubah kelabu itu? Gaklui bertanya seorang diri. Kemungkinan Gaklui itu rupanya diketahui oleh seorang berjubah kelabu. Dia kendorkan gerakannya dan mengucap beberapa patah kata kepada si imam tua. Imam tua itu serentak berpaling memandang ke arah Gaklui. Ha, apakah artinya itu, tiba dua orang berjubah kelabu itu berseru lalu loncat menghampiri Gaklui seraya berseru nyaring. Gaklui, mengapa engkau baru datang sekarang? Si imam tua Tianlong ini kuserahkan padamulah. Kedua orang itu bergerak cepat sekali. Dalam sekejap saja mereka sudah tinggal berpuluh tombak dari Gaklui. Di luar dugaan, habis berseru tiba dua orang berjubah kelabu itu terus loncat menyusup masuk ke dalam hutan. Dengan demikian, si imam tua terlanjur berhadapan dengan Gaklui. Imam itu tanpa banyak bicara lagi terus menyerang Gaklui. Tetapi Gaklui tak mau melayani. Cepat ia loncat ke udara dan melayang ke dalam hutan, mengejar orang berjubah kelabu tadi. Imam tua Tianlong toti yang heran, pikirnya, jika mereka berdua bersatu mengeroyok aku, tentu mereka akan menang. Tetapi mengapa mereka malah melarikan diri? Tanda petik. Karena tak tahu si asat orang, imam itu pun tak mau mengejar. Ia memutuskan mencari ketua Qiyu Hoan Bun untuk berunding. Mengapa Gaklui mengejar orang berjubah kelabu itu? Karena setelah mendengar suaranya, tahulah Gaklui bahwa orang itu bukan lain adalah orang yang bersembunyi di atas pohon dan mengadu dombanya dengan ketua Qiyu Hoan Bun tadi. Dengan mengandalkan penciuman hidungnya yang tajam, Gaklui lanjutkan pengejaran. Saat itu ia tiba di. Sebuah gerombol pohon yang menjulang tinggi, di bawah kaki gunung Pekuansan. Gaklui menyusup ke dalam hutan kecil itu dan dapatlah orang baju kelabu itu tegak berdiri di sebelah mukala terkesiap melihat perwujudan orang itu. Sepasang pipinya kempat tak berdaging. Wajahnya menyeramkan. Tubuhnya tinggi kurus. Kedua lengannya yang panjang, menjulai sampai ke bawah lutut. Begitu melihat Gaklui, orang itu segera bersiap. Ia tertawa iblis. Heh, heh, hi, kiranya boleh juga engkau ini. Dapat melintasi dua lapis tokoh Qiyu Hoan Bun dan Ceng Xiapei. Perkutmu kun jangan mimpi, siasatmu yang licik itu mampu merintangi aku mentak Gaklui. Oh, orang itu mundur setengah langkah. Mengapa engkau tahu diriku? Bukan hanya kenal tetapi pun tahu bahwa engkau adalah kaki tangan si Maharaja. Selain itu apalagi, yang engkau ketahui? Tipu musliatmu yang hendak mencelakai diriku. Muridmu si setan keluyuran telah membunuh sepasang jago pedang samudera dan pedang gelombang. Kemudian engkau memikat murid dua partai persilatan untuk menjepit ruang geraku. Dan engkau sendiri lalu membunuh Bokyam Su, melukai kawanku lalu mengadu domba Qiyo Hoan Bun dan Ceng Xiapei dengan aku. Benar engkau seorang bajingan tengik. Perkutmu kun tertawa iblis, heh, heh, heh. Belum aku membuat perhitungan padamu tentang muridku yang engkau bunuh itu, engkau sudah mendahului menagih hutang padaku. Jangan ngacau belu. Lekas cabut senjatamu, aku segera hendak membereskan engkau bentak Gaklui. Aku sih tak bermaksud hendak berkelahi, sahut perkutmu kun senaknya. Apakah engkau, hendak bunuh diri sendiri? Jangan lancang mulut. Kalau hendak membunuhmu, adalah semudah orang membalikan telapak tangan. Tetapi aku gak dapat perintah supaya menangkapmu hidup dua. Siapa yang memerintahkan engkau Maharaja? Tanda petik. Dia suruh engkau mencari aku? Ya Gaklui terkesiap, pikirnya, menilik gelagat memang ucapannya itu benar. Ditilik dengan akalnya untuk mengadu domba Kyo Hoan Bun tetapi tak mau turun tangan sendiri, kemudian ia sengaja merintangi Tian Lok Toti yang agar bentrok dengan aku, memang rupanya dia hendak menghabiskan tenagaku, baru diringkus. Justeru aku memang hendak mencarinya. Katakanlah dulu di mana ia berada serunya. Lebih dulu engkau menanyakan tempatnya, setelah itu baru engkau membunuh aku. Tetapi Ho, tak semudah itulah ejek Tian Lok Toti yang. Lalu bagaimana kemauanmu? Perkut Mokun keliarkan mata memandang keempat penjuru lalu berkata, engkau harus menjawab beberapa pertanyaanku dulu. Katakanlah. Pada waktuku bunuh Bok Yam Su hanya si wanita bidadari Tong Ting yang tahu. Karena engkau tahu juga, jelas engkau tentu mempunyai hubungan dengan Kaisar dan empat permaisuri, benar atau tidak? Aku tak mempunyai hubungan apa dua dengan mereka berlimat, sahut gak keklui, tetapi mengapa engkau membunuh Bok Yam Su? Apakah juga atas perintah Maharaja? Tukang bikin pedang itu tak mau mendengar kata-kataku. Terpaksa kubunuh. Orang semacam begitu, masakan Maharaja Sudi mengurus. Mendengar itu gak klui agak kecewa. Karena kalau pembunuhan Bok Yam Su itu dilakukan atas perintah Maharaja, jelas sudah, bahwa Bok Yam Su itu memang orang yang dahulu pernah membuat betul pedang Maharaja. Engkau mengatakan tak punya hubungan apa dua dengan Kaisar dan empat permaisuri. Tetapi jurus permainan pedangmu melambung ke udara dan menyerang itu tadi, mirip dengan ilmu ajaran Kaisar Persilatan yang bernama jurus naga sakti menghibas ekor. Cobalah engkau terangkan. Tetapi gak klui tak mau menyebut sumber dari ilmu pedang itu. Maka ia hanya tertawa, menurut tanggapanmu, sampai dimanakah tingkat ilmu pedang yang kugunakan tadi? Hektometer, baru mencapai empat lima bagian saja. Kenapa engkau memastikan ilmu pedang itu dari ajaran Kaisar Persilatan? Tanda petik. Hai, apakah bukan dia yang mengajarkan perkutmu kunterliak? Kuihat semua jurus permainan. Pedangmu aneh. Apakah memang dari sumber ajaran yang istimewa? Gak klui tertawa makin keras, pintar juga engkau, dapat menduga. Kalau begitu, apakah namanya ilmu pedang itu pedang halilentar? Pedang, halilentar tanda tanya perkutmu kun. Menurut mundur tiga langkah. Ya, Tianlui Khoai Kiam atau pedang halilentar aneh. Ilmu pedang yang khusus untuk melenyapkan kaum Durjana dan Siluman. Seketika berubahlah wajah perkutmu kun, ilmu pedang itu bukan olah dua dasyatnya kecuali ilmu sakti liuk tusintong dari kaum agama, tak mungkin ada yang dapat memecahkan ilmu pedang itu dan Ternyata engkau dapat mempelajari. Ah, makanya engkau dinamakan gak klui sihalilintar. Rupanya gak klui juga terpengaruh oleh kata dua orang itu, diam dua ia terkejut sendiri, memang aneh benar. Mengapa di dunia, persilatan terdapat ilmu pedang yang bernama begitu? Kalau menurut omongan iblis tua ini, nama itu mengandung sesuatu rahasia apakah? Nama itu mempunyai sangkut praut dengan perguruan busan. Sehingga ayah lalu menggunakan nama jurus itu untuk namaku jika benar hal itu merupakan rahasia dari perguruan busan, tentu sedikit sekali orang yang tahu. Ayahnya tak meninggalkan pesan apa dua. Taruh kata ia tahu, pun sukar untuk menyelidiki rahasia itu. Ayah angkatnya, pedang aneh, paman gurunya pedang iblis dan bibir gurunya pedang bidadari, juga tak pernah membicarakan soal itu. Kini mereka sudah meninggal. Tak dapat ia bertanya lagi. Setelah termenung-menung beberapa saat, gak lui melangkah maju dan menegur pekut mokun, dari mana engkau mendengar hal itu, lekas bilang. Maha, baru pekut mokun berkata sepatah kata, tiba dua ia teringat kalau kelepasan umong. Maka cepat dua ia berhenti. Ho, kiranya si Maharaja yang bilang. Selain itu masih ada apa lagi? Suruh, aku menangkapmu hidup-hidup, untuk dibawa menghadap kepadanya. Hektometer, engkau yakin mampu melakukan. Pekut mokun tenangkan diri lalu menyahut sinis. Budak sigak, jika engkau anggap aku takut kepadamu, engkau salah. Pula kalau engkau membangkang akan ku bawa menghadap Maharaja, engkau pun salah hitung. Diam dua gak lui menimang, kalau ku bunuhnya, tentu aku kehilangan petunjuk untuk mencari jejak si Maharaja. Baiklah ku biarkan dia hidup. Kelak apabila sudah dapat menemukan Maharaja, masih ada waktu ku bunuhnya lagi. Setelah menetapkan rencana, berserulah gak lui. Baik bawalah aku tetapi pekut mokun tertawa seram. Ia melangkah maju, membawamu dengan kera begini, kurang leluasa. Pekut mokun maju beberapa langkah, ulurkan tangannya yang panjang menuding gak lui, serahkan dulu pedangmu itu kepadaku. Kentut, belum gak lui selesai memaki dengan gerak secepat kilat ia mencengkeram kedua bahu gak lui. Gak lui terkejutlah tak menyangka sama sekali akan. Diserang begitu tiba dua. Tak mungkin ia menghindar lagi. Satu-duanya jalan ia harus berlaku tenang dan endapkan bahu-nya ke bawah. Pekut mokun sudah mengekeh girang karena melihat pemuda itu tak dapat menghindar lagi. Ia salurkan tenaga dalam kearah jari dua yang hendak dicengkeramkan itu. Tetapi betapa kejutnya ketika gak lui mengendap ke bawah dan tiba dua babatkan pedang ke lengannya. Kret, 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 kedua lengan jubah pekut mokun berhamburan sepeirti gumpalan salju turun dari langit. Seketika tampaklah sepasang lengan yang asli dari durjana itu. Gak lui terkejut juga. Dengan jurus membelah emas memotong kumala yang lihai, ternyata ia masih belum mampu membabat kutung lengan orang. Tetapi ketika mengawasi lawan, barulah ia mengetahui sebabnya. Ternyata pekut mokun mencekal sepasang senjata aneh, yaitu sepasang tangan palsu terbuat dari logam. Tangan palsu itu sebesar mangkuk dan jari-jarinya merentang terbuka mirip cakar ayam. Kerasnya bukan kepalang, sehingga pedang atau senjata yang bagaimana tajamnya pun tak mampu memapasnya. Tetapi sekalipun tak sampai terluka, pekut mokun marah juga. Serangannya gagal, lengannya hampir kutung. Serentak ia menyerang hebat dengan sepasang tangan palsu itu. Gak lui juga marah sekali. Cepat ia cabut pedang pelangi dan tangan kiri mencekal pedangnya sendiri. Yang satu, menyerang dengan jurus burung cenderwasih pentang sayap. Sedang pedang di tangan kiri bergerak dalam jurus salju berhamburan mencabut nyawa. Tetapi pekut mokun memang bukan tokoh sembarangan. Tangan besi yang disebut cakar pemetik hati, juga tak kalah hebatnya. Dan yang lebih mengerikan. Taburan cakar pemetik hati itu. Menghamburkan hawa yang amat busuk sekali sehingga orang hampir muntah. Cepat sekali pertempuran itu berlangsung sampai. Seratus jurus. Perkut mokun mulai gelisah. Kepalanya bercucuran keringat dingin lah telah mendapat perintah untuk menangkap hidup Gak lui. Tetapi ternyata ilmu pedang pemuda itu bukan olah dua hebatnya. Begitu pula ia memiliki ilmu yang aneh. Ialah tenaga dalam yang dapat meminjam tenaga lawan untuk mengembalikan lagi pada lawan. Dapat pula tenaga dalam itu digunakan untuk menyedot dan mendorong. Dan yang lebih mencemaskan hati perkut mokun adalah, ia duga kemungkinan pemuda itu masih belum mengeluarkan ilmu pedang halilintar yang luar biasa hebatnya. Sekali pemuda lawannya itu menggunakan ilmu pedang itu, tentulah ia akan menderita kekalahan. Dengan mengandalkan ketajaman pedang pusaka pelangi, dapatlah Gak lui memapas kutung tangan palsu cakar pemetik hati lawan. Tetapi untuk beberapa waktu, ia tetap belum mampu mengalahkan. Dan memang ia, mempunyai rencana untuk menangkapnya hidup agar dapat dikorek keterangannya. Pemikiran itu pun dimiliki oleh pekut mokun juga lap pun ingin menangkap Gak lui hidup-hidup agar tak melanggar perintah Maharaja. Sesaat kemudian tampak sepasang meta pekut mokun menyala. Jubahnya pun lalu menggelembung besar. Rupanya ia tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Hektometer, dia mau mengeluarkan acara baru apalagi. Baru Gak lui memikir begitu, tiba dua pekut mokun taburkan sepasang cakar besi kepadanya. Melihat lawan berlaku kalap, lemparkan sepasang senjata dari jarak dua tombak, Gak lui hendak. Menangkis dengan pedangnya. Tetapi ketika melihat sepasang cakar itu memancarkan sinar aneh, diam dua ia menimang, ah, cakar itu tentu mengandung gerakan yang tak terduga-duga. Maka ketika cakar itu hampir tiba, ia pun cepat menggembor dan gunakan ilmu menimpuk pedang. Kedua pedangnya ditaburkan untuk menyongsong. Tering, tering, terdengar ledakan keras dari dua pasang senjata yang saling berbentur. Pedang milik Gak lui sendiri, terlempar ke tanah dan kutung menjadi dua. Tetapi pedang pusaka pelangi berhasil menghancurkan sebuah cakar. Begitu terpapas kutung, jari dua cakar itu segera berhamburan di udara seluas tiga tombak. Melihat itu Gak lui cepat njot tubuh melambung ke udara. Tetapi ternyata ia terlambat sedikit. Dan batang jari cakar telah menancap di kedok kulit yang menutupi mukanya dengan gugup Gak lui segera lepaskan dua buah pukulan ke samping. Dengan pukulan itu ia beruntung dapat menghalau taburan jari cakar yang beracun. Setelah itu sambil mencabut kedua batang jari cakar yang menancap di kedok mukanya, ia loncat ke samping. Tetapi karena kaget terkena taburan jari cakar itu, gerakan Gak lui agak terlalu lambat. Dan memang pekut mukun sudah siap. Secepat taburkan cakar besi, ia terus menyusali dengan sebuah hantaman. Plak, bahu Gak lui yang sebelah kiri kena termakan. Seketika pemuda itu rasakan hawa murni dalam tubuhnya bergolak keras dan huak. Ia muntah darah. Pada saat melayang ke bumi, ia harus terhuyung sampai dua tombak. Tetapi dalam keadaan sempoyongan itu, ia masih dapat hantamkan tangan kanannya. Boom, terdengar bunyi macam tambur dipukul dan pukulan itu tepat mengenai ketiak pekut mukun. Durjana itu berkuik-kuik seperti babi disembelih. Dadanya berlumuran darah dan jatuhlah ia terduduk di tanah. Untung tak jatuh di atas sebuah cakar besi yang menggeletak di tanah. Pekut mukun benar dua gelagapan sekali. Sebelum Gak lui sempat berdiri tegak dan menghantam lagi, cepat ia menyambar senjata cakar besi dan dengan menahan rasa kesakitan, ia nekat menyerbu maju. Tetapi baru maju selangkah tiba ia melihat tiga tombak di belakang Gak lui, muncul seorang gadis cantik. Gadis itu mengenakan pakaian warna merah segar dan tengah memandangnya dengan marah. Pekut mukun terkesiap kaget bahwa gadis cantik itu dapat muncul dengan tiba dua tanpa diketahui, dan didengar gerakannya, tergetarlah hati Durjana itu. Siapa engkau bentak Pekut mukun? Dengan pelahan berserulah gadis cantik itu menegulnya, apakah engkau tak pernah mendengar Kaisar dan empat permaisuri? Hai, mendengar itu menjeritlah Pekut mukun terus loncat melarikan diri masuk ke dalam gerombolan pohon. Karena darahnya yang bergolak itu masih belum tenang, Gak lui terpaksa melakukan pernapasan beberapa saat. Setelah dapat menenangkan hawa murninya, barulah ia memungut pedang pusaka pelangi lalu berputar tubuh menghadapi gadis yang berdiri di belakang. Oranglah sudah mendengar bahwa gadis itu, menyebut dirinya sebagai salah satu dari empat permaisuri. Dan teringatlah ia bahwa salah seorang tokoh pempat permaisuri yakni Dewi Telaga Tong Tong telah menolong gadis ular siu mei. Ia merasa berutang budi kepada gadis itu. Maka pada saat ia hendak mengaturkan terima kasih, ia hendak gunakan sebutan ciampuwe. Tetapi baru mulut mengatakan cian, ya, sudah berhenti lagi. Gadis yang dihadapannya itu sedang menjingjing sebuah bakul berisi bunga dan rumput. Dan ketika maju menghampiri langkahnya pun ringan dan gesit sekali. Ia duga tentu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Tetapi kalau gadis itu dikata sebagai salah seorang empat permaisuri, ah, jauh sekali ia, jauh sekali kecantikan gadis itu dengan mereka. Sepasang bibir dari gadis itu mereka semerah delima, tertawa, gak klui, bagaimana dengan lukamu? Ah, tak jadi apa, tetapi, cian, eh, nona mengapa kau tahu namaku? Hai, 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 gadis itu tertawa. Nadanya mirip dengan suara burung kenari, ku dengar dari pembicaraan kalian tadi. Kalau begitu, kapankah engkau berada di sini? Tanda tanya. Aku lebih dulu dari kalian. Tetapi aku bersembunyi. Dan kalian tak melihatku. Perlu apa ke gunung Bekwansans ini? LH, rumahku di atas gunung. Karena mencari dedaunan obat maka aku turun kemari. Kalau begitu engkau bukan salah seorang dari empat permaisuri. Gadis jelita itu tertawa.